Oke Ini kita main Pake KTM dengan Jack Miller Sebelumnya ada yang komen Katanya gak mungkin Level 120% Sekarang kita tunjukkan ya dari awal Nah ini kan sudah di level 120% kita back langsung Ini juga kita mainnya kan Gak langsung bisa ke 120% Kita kan Apa namanya Dari bawah dulu kita coba 60, 70 Up ke 80 Terus sampai 100, akhirnya kita sampai Ke level 120% Jadi bukan Langsung ke level itu Kita latihan-latihan aja Kita kan mainnya seru-seruan Biar gak bosan jadi levelnya kita naikkan terus Ini masalah bisa pandai Kayaknya kan gamenya dibuat untuk e-challenge Ya kita bertahap lah kita mainnya Ini untuk setup Bannya kita ikut aja rekomen di medium Karena apa namanya Cira-kira Suacanya agak adem ya Ini karena kita pake KTM Ini kita turunkan aja rasionya Supaya lebih panjang speednya Slipper clutchnya kita bikin lebih lengket Braking Biasalah kita pake yang karbon paling besar Ukurannya 355 Belakang udah paling gede Ada dia TCSnya kita kurangi satu aja Supaya lebih responsif Tapi aman Kita di Austria Sekarang Pakai Jack Miller Kita ambil perjalanan mereka Oh ini 2 KTM Ini memang seru-seru-seru-seru-seru-seru-seru-seru-seru-seru-seru-seru-seru-seru-seru-seru-seru-seru-seru Ini remnya Agak Agak-agak long Ini pake KTM Agak licin ya Mungkin ada hasilnya Kalau gak menang Bukan Bukan masalah Karena levelnya Memang Beda motor kita kan Beda juga Cara balas Gak bisa segampang Mungkin kalau pake Ducati bisa lebih gampang Menangnya Kalau KTM baru usaha agak keras Karena Kekuatan motornya kan Gak terlalu Genceng Terbatas Terbatas Tapi kita maksimalkan Tadalah 3-2-4-3-3-3-4-5-35-43-43-43-43-44-33-44-43-44-44-44-44-44-4444-56-44-45-46-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-j57-44-44-6安 kita maksimalin di-braking saja tapi ktm tidak bisa braking terlalu dekat juga harus agak jauh di anggarannya karena engine brake nya kurang kalau bandingin sama motor yang lain lebar sedikit saja lebar sedikit saja yang tekan memang gojok kalau laptopnya ekstrim memang tidak boleh salah sedikit pun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu terlalu terlalu lalu terlalu terlalu Terima kasih telah menonton Kalau motornya kurang mendukung Kalau motornya imbang pakai Ducati pasti lebih gampang kita ngejar Engine breaknya kurang mendukung Ya beginilah level 120% Motornya juga harus Harus oke Kalau tidak mendukung motornya ampun-ampunnya juga kita ngejar ya Jadi tidak segampang Dibayangkan Jadi memang susah sebenarnya Makanya ada yang bilang gak mungkin Dia memang Memang iya sih memang Tapi kalau kita terus belajar bisa aja Karena semua itu kan dibuat Challengingnya Kita harus ada semangat buat Melawan Terus ruangan aja Kita anggap Main gym itu kan Melatih juga Melatih kecekatan Melatih kecekatan Tangan sama pikiran Kalau gak kejar maklumi aja Motornya juga Pas-pasan Ada KTM pinter di belakang timetnya Makin jauh Kalau Ducati memang agak susah kejarnya kita Untuk melihat bahwa itu benar level 120 atau level di atas 100 Kita lihat aja Lap timenya Kalau lap timenya Bicaranya gak masuk akal sih Memang perlu diragukan Tapi Kalau dilihat lap timenya aja kan Kelihatan nanti Satu lapnya berapa sih kencangnya dia Kelihatan nanti Memang levelnya benar 120% atau enggak Shingga dilihat lap timenya aja Shingga dilihat lap timenya aja Makin jauh Makin jauh Raya makan jauh Raya akan jauh hai 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 jauh sekali sarko tidak ada yang bisa ngejar coba dia bikin salah mungkin baru kita bisa ngejar kalau speed sama terakhir kita jumpa saja hai 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 ini timidnya kita udah mendekati berbud podium kedua yang pertama udah kayaknya udah nggak mungkin kita kejauhan perfect harganya makin jauh aja ya upcoming Hai fosse yang pentarkan posisi kedua jadi se derma hai 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 Oh hampir 4 detik dari depan Kalau sama-sama Ducati mungkin masih bisa kita kejar Ada yang keras, siapa keras? Ada yang keras ternyata Ternyata Memang nggak bisa kita kejar 4 detik lebih Tapi dengan KDMA ini aja dilihat apa namanya Untuk membuktikan Itu levelnya memang betul 120% atau nggak Dilihat aja di lap time Satu lapnya berapa dia Ini kan 129 lebih rata ini 129 Nggak ada yang lebih dari 129 Jadi kita bukan maksudnya untuk bagaimana-bagaimana Tapi kita mainnya biar lebih seru aja Latihan-latihan terus sih sebenarnya Sampai kita ketemu caranya Apa namanya mainnya Biar bisa imbang kita sama AI-nya Jadi nanti paling setiap awal main kita tunjukkan aja Biar sama-sama kita lihat memang levelnya memang benar 120% Oke nanti kita upload video-video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa